Terima kasih telah menonton Ibu kan sudah bilang, Ajmal bersihin dulu kamarnya Ajmal masih males bu, nanti ya, boleh kan bu Eh, jangan nanti-nanti begitu, kalau sudah bersih kan Ajmal juga yang merasa nyaman Selaku muslim, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kita Seorang mu'min yang baik terlihat keimanannya jika dia selalu memperhatikan kebersihannya Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri Untuk menjaga kebersihan, bisa kita mulai dari kebersihan diri kita sendiri Seperti mandi dua kali sehari, gosok gigi, juga memakai pakaian suci dan bersih Berbudu juga termasuk membersihkan diri kita Karena ketika kita menghadap Allah, kita harus ada dalam keadaan suci dan bersih dari najis Menjaga kebersihan lingkungan bisa kita lakukan dengan membersihkan lingkungan sekitar Contohnya, dengan cara membersihkan kamar kita, rumah, juga lingkungan sekolah Kita juga harus menjaga kebersihan di masjid yang kita gunakan sebagai tempat sholat Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat Dan jika kita sehat, kita akan mudah melakukan ibadah kepada Allah Kita tidak akan mudah terserang penyakit akibat dari lingkungan yang kotor Wah, kalau begitu, Acmal mau bersih-bersih sekarang, Bu Biar Acmal bisa sehat terus Nah, begitu Acmal, ayo bersihin kamarnya Miaw, miaw Sampai jumpa Sampai jumpa